Regu S016 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wakafa Assalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa Amma ba'du Dewan Hakim yang kami muliakan Hadirin wal hadirat yang cantik dan tampan Tahun 2024 Merupakan tahun politik di Indonesia Setelah merampungkan proses pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif Saat ini rakyat Indonesia akan dihadapkan pada pemilihan kepala daerah Mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota di seluruh wilayah di Indonesia Berbagai manuver politik Mulai dilakukan oleh para calon kepala daerah bersama partai pengusungnya Berlomba memperbutkan suara demi meraih kuasa di berbagai daerah Sekali lagi akan menguji kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpinnya Dan sekali lagi rakyat akan dipertontonkan bagaimana etika berdemokrasi di Indonesia Masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat Dinamika pemilihan presiden waktu lalu Yang diwarnai dengan berbagai isu kontroversial Mulai dari kecurangan struktural Berpihakan elektoral Teknologi situng yang tidak optimal Hingga maraknya isu immoral Betul Hadirin Moral dan etika Yang seharusnya menjadi fondasi pelaksanaan demokrasi Telah banyak diabaikan karena kepentingan golongan dan pribadi Nilai-nilai empati dan toleransi Yang seharusnya menjadi prinsip berdemokrasi Kini telah dicederai dengan dalih kompetisi Keadilan dan kejujuran dinodai Hingga berimbas terjadinya disintegrasi Perbedaan pilihan membuat rakyat saling mencaci Perbedaan pendapat membuat rakyat saling memaki Pemerintah enggan dikritisi Rakyat pun malas menati hukum dan menolak legitimasi Betul hadirin Lalu jika sudah seperti ini hadirin Apakah tujuan berdemokrasi Untuk menciptakan rakyat yang sejahtera akan tercapai Apakah tujuan berdemokrasi Untuk menciptakan rakyat yang adil dan makmur akan tercapai Hadirin walhadirat rahimakumullah Indonesia Merupakan negara demokrasi terbesar keempat di dunia Telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955 Seharusnya Prinsip demokrasi berasaskan Pancasila Telah melekat dalam setiap pribadi masyarakatnya Dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia Cukuplah Al-Quran dan Sunnah Menjadi pedoman pelaksanaan demokrasi yang beretika Lalu hadirin Bagaimanakah etika berdemokrasi menurut Al-Quran Sebagai jawabannya Maka dalam momentum kali ini Kami akan membawakan syarahan Al-Quran Yang berjudul Etika berdemokrasi Dalam perspektif Al-Quran Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 159 Berikut lantunannya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Farmima Fbima rahma 지금 Minallah Darahum Walau kunta fadwaan ghaliwa al-qalbi lan fadu min hawulik Fa'afu anhum waastawfir lhahum wa shawil hum fi l-amur Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Maka berkat rahmat Allah Engkau Nabi Muhammad Berlaku lemah lembut terhadap mereka Seandainya engkau bersikap keras Dan berhati kasar Tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu Oleh karena itu Maafkanlah mereka Mohonkanlah ampunan untuk mereka Dan bermusyawarahlah dengan mereka Dalam segala urusan penting Kemudian Apabila engkau telah membulatkan tekad Bertawakkal Bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang yang bertawakkal Dewan Hakim yang kami muliakan Hadirin wal hadirat yang kami banggakan Ada lima poin penting Yang menjadikan kandungan ayat ini Yaitu bersikap lemah lembut Menjauhi sikap kasar Saling memaafkan dan bermusyawarah Mari kita kupas satu persatu Yang pertama Bersikap lemah lembut Lintalahum Imam Ibnu Kathir Dalam karyanya Tafsirul Quranil Azim Jilid 2 halaman 148 menafsirkan Ayyushayyin Ja'alakalahum lainan laula rahmatullahi bika wabihim Yakni sikapmu wahai Nabi Muhammad Yang lemah lembut terhadap mereka Hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan rahmat untukmu dan untuk mereka Yang kedua Larangan bersikap keras dan kasar Fazzan ghalizo Ayy ghalizo kalami wa ghalizo kalbi Yaitu jangan keras dalam berbicara dan keras hati Yang ketiga Seni memaafkan Berupakan ayat yang memerintahkan untuk saling memaafkan Jika hati pernah terluka karena tajamnya lisan manusia Pernah kecewa dengan sikap teman dan saudara Maka Memaafkan adalah salah satu jalannya Mungkin hari ini kita yang tersakiti Tapi esok mungkin saja ada orang yang kita sakiti Yang keempat Bersikap demokratis Imam Ahmad bin Mustafa al-Maragi Dalam tafsir al-Maragi Jilid 4 halaman 113 menjelaskan Tempuhlah oleh kamu jalan musyawarah Karena keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah Lebih sedikit resikonya Daripada kita yang putuskan sendiri Yang kelima Tawakkal atas hasil musyawarah Imam Ibn Kathir menjelaskan Bertawakallah kepada Allah Dalam hasil musyawarah dari perkara tersebut Tawakkal inilah Yang menjadikan seorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah Dan tidak mengungkit pendapatnya yang ditolak saat musyawarah Hadirin walhadirat rahimakumullah Al-Quran surah al-Imran ayat 159 ini Merupakan salah satu ayat demokrasi dalam Islam Karena perintah syurah dalam ayat tersebut Sejalan dengan prinsip demokrasi yang selalu mengedepankan musyawarah Hadirin secara eksplisit Ayat ini memberikan tuntunan bahwa ada tiga sifat yang harus dimiliki manusia Terutama seorang pemimpin sebelum melakukan musyawarah Yaitu bersikap lemah lembut Menjauhi sikap kasar dan pemaaf Ketiga sifat inilah Yang tercerminkan dalam diri Rasulullah SAW Satu-satunya pemimpin yang ketika dihina Dicaci dan diperolok-olokan Beliau balas dengan mendoakan kebaikan Bahkan dalam perjalanan dakwahnya Beliau kerap kali menghadapi berbagai macam fitnah Bahkan sampai diludahi dan diintimidasi Namun dengan kelembutan hati Beliau malah mendatangi rumah sang pelaku Untuk bersilaturrahmi Hadirin alangkah damainya dunia hari ini Jika para pemimpinnya mampu mengadaptasi akhlak Rasulullah SAW Sebagai implementasi pengamalan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini Sungguh kita merindukan sosok pemimpin yang mengayomi Bukan tirani yang menangkapi rakyat yang mengkritisi Menembaki rakyat yang berdemonstrasi Bahkan mengeksekusi para aktivis hak asasi Hadirin walhadirat rahimahkumullah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 Banyak diperkuat dengan ayat-ayat lainnya Di antara ayat yang tidak kalah penting Adalah Al-Quran Surah Sada ayat 26 Berikut lantunannya Ya Dawud Ya Dawud Terima kasih отри Inna alwazien yadilun an sabiilillahi lahum azaabun shadeed Lahum azaabun shadeedun bima nasu yawma al-hisaab Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi Maka berilah keputusan suatu perkara diantara manusia dengan adil Dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Akan mendapat asab yang berat Karena mereka melupakan hari perhitungan Maha benar Allah Dewan Hakim yang sangat baik hati Hadirin walhadirat yang senyumnya berseri-seri Pesan yang tersirat dalam Al-Quran surah sod ayat 26 adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada para pemimpin untuk memberi keputusan dengan hak Fahkum bainan nasi bil haqq Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari Dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan Beliau menafsirkan Bil haqq Bila adli wal insafi Berilah keputusan dengan adil Dan tidak berat sebelah Wa la tatabi'il hawa Ay La tu'qq sir hawaka fi qodo'ika bainahum Janganlah mengutamakan keinginanmu Di dalam penilaianmu di antara mereka Hadirin ayat ini Memberikan pesan kepada para pemimpin untuk bersikap adil Tidak sewenang-wenang dan tidak berat sebelah Janganlah sebuah keputusan Diambil berdasarkan keinginan Janganlah hukum ditetapkan berdasarkan jabatan Dan janganlah rekrutmen jabatan Berdasarkan faktor kedekatan dan kekeluargaan Oleh karena itu Kedepankan objektivitas Berkuat integritas Dan tingkatkan netralitas Setuju hadirin Dengan begitu Syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan Bahwa etika berdemokrasi telah diatur dalam Al-Quran Di antara etika tersebut adalah Yang pertama Melakukan musyawarah Dengan mengedepankan kelembutan Dan menghindari kekerasan Yang kedua Pentingnya bagi seorang pemimpin Memiliki sikap memaafkan dan memberikan pengampunan Yang ketiga Menjunjung tinggi prinsip keadilan Memerantas kesewenang-wenangan dan keberpihakan Jika tiga poin ini telah kita lakukan Mudah-mudahan Etika demokrasi di Indonesia akan membawa kemakmuran Meningkatkan persatuan dan kesatuan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Buruh tani mahasiswa dan juga santri Bersatu padu rebut demokrasi Gegep gempita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat sejahtera Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba Marilah kawan Mari kita nyanyikan sebuah Lagu-lagu apa? Lagu kemenangan Marilah kawan Mari kita nyanyikan sebuah Lagu-lagu apa? Lagu kemenangan Ikan lohan dibungkus kasar Dimasak mama enak terasa Mari terapkan demokrasi yang beretika Demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Demikian dan sekian Wa billahi at-taufiq Wa al-hidayah Wa al-rida Wa al-inayah Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh